Halo selamat siang teman-temanku semua followers-followersku di instagram Semoga dalam keadaan sehat selalu rezekinya berlimpah dan diberkati Tuhan senantiasa Hari ini saya akan membuat sebuah pernyataan terkait dengan karya cipta saya yang masih digunakan oleh dua entitas Dimana kami dulu bersama-sama selama kalau saya disana 13 tahun Dan karya-karya saya masih dipakai oleh dua entitas tersebut untuk berkolaborasi Dan melakukan kegiatan panggung Sebut aja namanya Chris Fati dan Semi Simorangkir Ya sebelumnya saya mohon maaf karena saya harus melakukan ini Karena menurut saya ini adalah hak saya sebagai pemilik lagu Tunggal dari semua lagu-lagu yang ada di album Chris Fati ketika masih bersama dengan Semi Simorangkir Atau yang kini bersama dengan Fandi Santoso Dan saya adalah pemilik tunggal 99,9% dari lagu yang sudah ada di dalam album-album mereka Saya mau kasih tau dulu dalam hal ini Pada tanggal Pada tanggal 4 Juli Ya 4 Juli 2022 Ya 2022 Saya bersama dengan Chris Fati sudah melakukan penandatanganan kontrak Perjanjian kerjasama pemakaian karya cipta Ini kontraknya teman-teman Nah kontrak ini Kontrak ini Hanya untuk Kebutuhan off-air dari Chris Fati Sebagai Band tunggal Dalam arti band yang tidak melakukan kolaborasi atau reunian Jadi Kalau saya dengan off-airnya teman-teman saya di Chris Fati Itu sudah aman Karena Mereka sudah menandatangani Perjanjian kerjasama karya cipta Atau pemakaian karya cipta bersama dengan saya Dengan sistem prosentase Dari Off-air-off-air mereka Jadi bagi saya sudah tidak ada masalah Ya adalah masalah kecil-kecil Tapi Saya anggap itu menjadi Sebuah masalah yang bisa diselesaikan dengan baik-baik Dan Saya juga memberikan 20 lagu ya 20 lagu Ini ada Ada 20 lagu Yang saya berikan kepada Chris Fati Untuk dibawakan secara off-air Ya 20 lagu itu adalah 20 lagu hits Atau ada beberapa lagu yang tidak hits Tapi Digemari atau disenangi oleh Mahapati Jadi 20 lagu itu saya izinkan Untuk dibawakan di atas panggung Ya itu menurut saya sudah cukup banyak ya Dan di luar 20 lagu itu memang saya tidak izinkan untuk dibawakan oleh Yang bersangkutan Karena saya memang Melihat 20 lagu ini sudah Kebijaksanaan saya Sudah lebih dari cukup Ya sisanya Saya harus lindungi dan saya harus pakai untuk proyek-proyek saya ke depan Oke Nah tetapi Nah tetapi Ya tetapi Di dalam Surat perjanjian kerjasama ini Ada satu pasal yang mengatakan bahwa Atau kesepakatan mengatakan bahwa Khusus Untuk kolaborasi reunian Ya Chris Fati dengan Badai dan dengan Saya misi mau rangkir Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan deal Menjadi urusan masing-masing manajemen Ya jadi saya ulang nih ya Khusus untuk kolaborasi reunian Chris Fati dengan Badai Dan dengan saya misi mau rangkir Maka segala sesuatu yang berhubungan Dengan deal menjadi urusan masing-masing manajemen Dalam arti Ya dalam arti Tahun 2021 Saya telah mengundurkan diri dari squad reunian Ya Dari squad reunian Chris Fati Bersama dengan saya misi mau rangkir Tetapi bukan berarti Lagu yang dipakai di atas panggung Itu menganulir Deal dengan manajemen saya Ya Saya ulangi lagi Ketidakhadiran saya di atas panggung Bukan berarti Menganulir Atau menggugurkan Deal dengan manajemen saya Dan Beberapa event-event sebelum ini Ya contohnya Misalkan di Pekanbaru Pada saat mereka main di Do Music Festival I.O. yang dari Pekanbaru itu Menghubungi saya Untuk melakukan deal Dengan saya Secara pribadi Kemudian playlist live festival Di Bandung Sebenarnya saya tidak mau ikut Tapi karena Event organizer-nya tidak mau Kalau tidak ada saya Maka saya akhirnya ikutan Dan itu deal-nya juga secara profesional Tetapi yang saya lihat Kesini-kesini Banyak Oh ya Satu lagi Pesta Pora Pesta Pora di Kemayoran Saya memang tidak ada Dan akhirnya Event organizer yang bersangkutan Juga melakukan deal Dengan saya Pada saat Mau memakai lagu-lagu saya Di atas panggung Nah setelah itu Saya melihat Dan membaca Atau menduga Bahwa Event-event yang Terjadi setelah itu Banyak miss Artinya Event organizer Tidak menghubungi saya Untuk melakukan deal tersebut Nah Inti daripada video ini adalah Ada dua Pertama Berkaitan ya Berkaitan dengan Satu pagelaran event Yang Bernama Soundfest Ya Di Bekasi Pada tanggal 5-6 November 2022 Saya telah menghubungi Lewat manajemen Telah menghubungi pihak Soundfest Untuk Menanyakan Apakah Soundfest Sudah menghubungi manajemen saya Untuk memakai lagu-lagu saya Di event tersebut Dan ternyata dijawab Dijawab dengan Bahwa mereka Tidak perlu Menghubungi pencipta lagu Karena sudah menghubungi Wami Atau Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia Saya tekankan bahwa Memang saya adalah member Wami Wahana Musik Indonesia Sejak 2009 Tetapi Bukan berarti Karena saya member Wami Maka Wami Yang menentukan lagu-lagu saya Bisa dipakai atau tidak Itu adalah Salah besar Wami Hanya sebatas LMK Yang memungut Performing Rights Tetapi Diizinkan atau tidak Diizinkan Itu adalah hak Penuh Mutlak Dari pencipta lagu Jadi saya ingatkan Kepada semua event organizer Bukan berarti Member-member Wami Ketika sudah Mendaftarkan diri Yang menjadi anggota Wami Otomatis mereka Mengizinkan Itu dipakai oleh Kegiatan-kegiatan Anda Semua tergantung Kepada pencipta lagu Jika pencipta lagu Tidak nyaman Jika mengalami Ketidaknyamanan Maka pencipta lagu Berhak Ya Berhak untuk apa Untuk menyatakan Melarang Atau Tidak mengizinkan Oke saya lanjutkan Untuk event soundfest Saya sudah Melalui manajemen Sudah mendem mereka Dan Sudah menanyakan Dan Dan Saya telah membuat surat Ya Secara resmi Kepada Wahana Musik Indonesia Ya Kepada Wahana Musik Indonesia Bahwa Saya tidak Mengizinkan Lagu saya Dipakai oleh Kris Patih Dan Semi Simoramkir Ya Di dalam Kegiatan Reunian Khususnya Dalam Acara soundfest Di Bekasi 5-6 November Ini suratnya Teman-teman Ya Ini suratnya Saya sudah Menyatakan Surat ini Dan mengirimkan Ini kepada Wami Ya Pada Wami Dan surat ini Menurut berita Informasi kemarin Surat ini Telah ditunjukkan Kepada pihak soundfest Oke Jadi saya bacakan sedikit Saya doa Dibadai Hulu Sebagai komposer Dan yang telah Memandatkan hak Pengelolaan Performing Rights Kepada Wami Dengan ini Menyatakan Melarang Penggunaan Karya-karya saya Oleh Kris Patih Dan Semi Simoramkir Dalam konsep Futuring Atau Reunian Pada acara Soundfest Tanggal 5-6 November 2022 Sehubungan dengan itu Maka saya Tidak mengizinkan Pihak penyelenggara Dan artis tersebut Di atas Melaksanakan projek ini Terkait dengan Pemakaian lagu saya Atas perhatiannya Saya ucapkan Terima kasih Jadi Sudah jelas ya Saya sudah mengirimkan Surat ini Ini akan saya posting Nanti Ya Ini akan saya posting Di Di Instagram saya Surat ini Supaya jelas Ya dan ini Sudah saya skirimkan Ke Wami Nah terkait dengan Surat yang sudah Saya kirimkan ke Wami Maka hari ini Saya doa di Badai Holo Menyatakan Secara terbuka Bahwa Saya tidak Memberikan izin Atau saya Melarang Lagu saya Dibawakan Oleh Format Reunian Atau Kolaborasi Atau Futuring Kris Pati Dan Semisi Morangkir Selama Tidak ada Perjanjian Atau Tidak ada Ijin Secara tertulis Dari saya sebagai Pemilik lagu Untuk mengadakan Acara tersebut Jadi sekali lagi Saya Doa di Badai Holo Pertanggal 28 Oktober 2022 Saya menyatakan Secara terbuka Di media sosial Ya secara publik Bahwa saya melarang Atau tidak Mengizinkan Lagu saya Dipakai Oleh kegiatan Reunian Kris Pati Dan semisi Morangkir Dalam acara Apapun Selama Tidak ada Ijin tertulis Atau Tidak ada Deal profesional Dari event Organizer Atau artis Terkait Kepada saya Begitu aja Teman-teman Saya rasa Ini adalah Pernyataan saya Yang cukup jelas Dan cukup terbuka Buat teman-teman Penyelenggara Ya Buat juga Teman-teman Kris Pati Dan juga Teman-teman Semisi Dan juga Teman saya Semisi Morangkir Ya Jadi Apabila Apabila Masih Juga Dilakukan Ya Dilakukan Tanpa Ijin Atau Tanpa Deal Profesional Dengan pihak Saya Maka Saya Dengan Tim Kuasa Hukum Saya Akan Melakukan Tindakan-tindakan Terkait Sesuai Dengan Undang-undang Yang berlaku Jadi Saya Mohon maaf Saya Hanya Mau Menginfokan Saja Bahwa Kalau Kalian Masih Mendengarkan Lagu-lagu Saya Di atas Panggung Yang dibawakan Oleh Dua Entitas Tersebut Itu Semua Karena Kedijaksanaan Saya Selama Ini Dan Saya Sudah Cukup Lama Untuk Tidak Bersuara Atau Sudah Cukup Lama Untuk Diam Saya Melihat Perkembangan Apakah Baik-baik Saja Atau Tidak Tapi Ternyata Hari Ini Saya Harus Menyatakan Ini Di depan Publik Bahwa Sebagai Pencipta Lagu Dan Pemilik Lagu Tunggal Saya Tidak Mengizinkan Atau Melarang Selama Tidak Ada Izin Dan Deal Profesional Terhadap Saya